Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan tema kita pada saat ini Pilihan yang tepat Dalam kehidupan kita sebagai manusia Kita tidak lagi menjadi asing kata pilihan bagi kita Pilihan menjadi sesuatu yang sudah biasa dalam kehidupan kita bahkan sering terjadi dalam hidup ini ketika kita menjalani hidup Menyatakan sebuah pilihan-pilihan dalam kehidupan kita Bahkan hari ini kita menyatakan sebuah pilihan memilih untuk datang beribadah PKBGT di jemaat Bethlehem pada saat ini Itu adalah sebuah pilihan Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Menariknya disini saudara-saudara adalah Mengapa pilihan itu sesuatu yang amat penting dalam bacaan kita Kata pilihan ini menjadi sesuatu yang amat penting bagi bangsa Israel Bagi umat Israel dalam bacaan atau kisah kita hari ini Apakah hanya sebuah kebiasaan saja bahwa Setiap raja yang sudah mau suntuk umurnya atau Ia sudah akan mengakhiri masa pemerintahannya karena tua harus menyampaikan pesan dan sebagainya Sehingga Joshua dalam masa tuanya pada waktu itu Ia harus menyampaikan sebuah pilihan Tidak Ada maksud yang tertentu Ada arti yang tertentu Mengapa Joshua menyampaikan sebuah pilihan kepada umat Tuhan pada waktu itu Ia mau mengatakan bahwa hari ini Kamu harus menyatakan sebuah pilihan Dan pilihan yang kamu harus nyatakan adalah pilihan yang tepat Sehingga dalam menyatakan pilihan pada waktu itu bukan asal-asal Tetapi sungguh sebuah pilihan yang mesti diperhitungkan Dipahami secara mendalam Di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan pada waktu itu Sudara-sudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Joshua dalam masa kepemimpinannya Ia adalah orang yang senantiasa setia dan taat Ia kepercayaan dari raja-raja Israel yang ada Ia selalu hadir dan ia menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel Karena ia memiliki potensi, ia memiliki sifat yang sungguh luar biasa Setia dan taat pada kehendak Tuhan Nah dalam bacaan kita pada saat ini bangsa Israel Mereka masuk ke dalam tanah kanaan Dalam tanah kanaan itu Dan umur dari Joshua juga sudah lanjut usia Dalam-dalam situasi itu Joshua memberikan sebuah Pemahaman kepada mereka bahwa di dalam kehidupan hari ini Mereka mesti harus menyatakan sebuah sikap Bagaimana menjalani kehidupan ini Dan sikap itu adalah sebuah pernyataan pilihan pengakuan iman Dalam kehidupan mereka Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Joshua menyampaikan kepada mereka Sebuah pilihan Untuk dinyatakan dan disebutkan Atau menjadi sebuah pengakuan iman dari umat Tuhan pada waktu itu Pilihan itu pertama adalah Ia Jika memilih beribadah kepada Tuhan Ia harus takut kepada Tuhan Dan ibadah itu dilakukan dalam ketulusan dan kejujuran Yang kedua Kalau mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan Mereka memilih pilihan yang lain yakni mengikuti Ibadah atau beribadah kepada ilah-ilah lain Atau ala orang Amori pada waktu itu Dua-dua pilihan ini Yang dinyatakan oleh Joshua kepada umat Tuhan Mengapa dinyatakan kepada mereka Mengapa Joshua menyampaikan bahwa ada dua pilihan ini Mesti mereka harus nyatakan dan pilih yang mana engkau pilih Makanya dalam becahan kita Joshua mengatakan bahwa Kalau kamu tidak memilih ya saya Menyatakan sebuah sikap bahwa saya akan Beribadah kepada Tuhan Yang telah menyatakan Penyertaannya Sepanjang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Sampai ke tanah kanaan Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Joshua mengharapkan supaya umat Tuhan menyatakan pilihannya Karena Joshua mengenal siapa umat yang percaya ini Ia ke ditiru sule itu Katuan na kalinkan na te To Israel Dalam perjalanan hidupnya Ia selalu dan senantiasa bersungut-sungut Ia selalu bersungut-sungut Ia selalu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Malai Musa untampe sangatu unggar aga Patung Na penombai Jadi Joshua menyampaikan Sebuah keputusan kepada mereka bahwa Mereka harus hari ini Hari ini harus menyatakan sebuah sikap Pilihlah kemana engkau beribadah Karena Joshua mengetahui karakter Tabiak dari bangsa Atau umat pilihan ini Yang senantiasa berubah-ubah Dalam perjalanan kehidupannya Apalagi Bapak ibu saudara-saudara Di tanah kanaan itu Mereka mendapatkan serba gratis Ia memetik anggur Tanpa Ia menanamnya Ia hidup di dalam sebuah kota Tanpa Ia mendirikannya Jadi serba ada Jadi sungguh luar biasa Makna dari Joshua menyampaikan kepada umat Tuhan Mesti kamu harus menyatakan sebuah pilihan Hari ini bukan esok Karena karakter yang ada pada diri Umat Tuhan adalah karakter Yang senantiasa dan selalu berubah-ubah Bahkan ketika ia diperhadapkan dengan situasi Yang makmur Bisa-bisa ia melupakan Allah dalam situasi Yang sejahtera dan Penuh dengan kenikmatan-kenikmatan itu Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Jadi Joshua Menyampaikan kepada mereka Mesti harus dinyatakan sebuah pilihan hari ini Hari ini harus dinyatakan Karena ini bersoal tentang keselamatan hidup yang kekal bagi mereka Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Joshua menyampaikan kepada Umat Tuhan Supaya mengambil sikap Untuk menyatakan sebuah pilihan Karena pilihan yang mereka nyatakan pada saat itu Akan membawa mereka hidup kemana mereka Mengharapkan hidup mereka Jadi pilihan amat penting dalam kehidupan setiap manusia Pilihan itu mesti harus ditahu dan dipahami Bahwa ada risiko dan tanggung jawab di dalamnya Oleh karena itu Joshua menceritakan kembali Kilas balik tentang kehidupan umat Tuhan Bahwa sungguh luar biasa Penyertaan Tuhan dinyatakan kepada umat Tuhan Ia disertai, ia diberikan makanan secara gratis Ia diberikan pertolongan dalam sepanjang perjalanannya Ini mau dilihat bahwa betapa luar biasa Kuasa dan kasih Tuhan Dinyatakan kepada bangsa Israel Harapan Joshua supaya mereka memilih Tuhan yang telah mengeluarkan mereka dari Tempat perbudakan dan sampai kepada tempat yang penuh dengan susu dan madunya Atau tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya di zaman sekarang ini Kita diperhadapkan dengan berbagai situasi Dan situasi ini juga menuntut kepada kita untuk benar-benar Bagaimana supaya kita mampu memilih dengan tepat Dalam kehidupan ini Karena ketika kita salah memilih Ia akan membawa kita kepada kehidupan yang tidak baik nantinya Jadi lewat perenungan kita pada saat ini sebagai kaum Bapak Jadi bagi kita selaku kaum Bapak Mesti harus jeli hari ini Menyatakan sebuah pilihan Bahwa pilihan yang dinyatakan adalah Pilihan yang tepat Datang kepada Tuhan Beribadah kepadanya Ya ibadah Beribadah kepada Tuhan Bukan hanya pada saat seperti ini Banyak orang beribadah Tetapi tidak takut kepada Tuhan Orang yang takut kepada Tuhan Mesti dan pasti Beribadah kepada Tuhan Jadi Bukan hanya seperti ini yang dimaksud dengan ibadah Kalau di Roma pasal 12 ayat 1 Rasul Paulus disitu Mengatakan bahwa Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh Ya Apa yang dimaksudkan disitu Berarti ketika kita memilih ibadah Berarti totalitas hidup kita Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini Dalam rangka ibadah Ya Minggu Kemarin Minggu ini Saya mengatakan bahwa Tanggung jawab Karunia Kuasa yang diberikan oleh Allah Adalah sebuah panggilan bagi kita Untuk menyatakan Sebuah Tindakan Sebagai umat yang percaya Jadi Tanggung jawab yang kita dapatkan Kuasa yang kita dapatkan Dalam kehidupan ini Mesti dilihat dari sudut Pandang bahwa itu adalah panggilan Tuhan Mesti kita harus lakukan Dalam kebenaran Pirmannya Dengan demikian Kita telah beribadah Dan Pirmannya Telah membentuk kita Untuk menjadi Yang berharga Nah saudara-saudara yang sama-sama Dikasih oleh Tuhan Jadi Yosua menyampaikan Ungkapan pilihan Yang mesti harus dilakukan Oleh umat Tuhan Pada saat itu Untuk supaya Mereka dapat Menjalani kehidupan ini Dalam kebenaran Pirmat Tuhan Mereka berjalan Dan Mengarahkan hidup mereka Hanya kepada Tuhan Tidak berdasarkan Keinginan mereka Tidak berdasarkan Kehendak-kehendak Orang lain Tetapi berdasarkan Kehendak Tuhan Dan ketika Mereka memilih Bahwa beribadah Kepada Tuhan Tuhan Yang akan menentukan Tuhan Yang akan menyertai Tuhan Yang akan bersama Sama dengan mereka Dalam menjalani kehidupan Di tengah Tengah dunia itu Tetapi Kalau kita terus Membaca Firman Tuhan Realitasnya Umat Tuhan Tidak setia Pada janjinya Dan Ia pun Mengalami Murka Allah Dan ia Dibuang Kebaban Nah sedara-sedara Yang sama-sama Dikasih oleh Tuhan Jadi setiap pilihan Ada resikonya Kita sudah tahu Kita sudah pahami Lalu kita memilih Menyatakan pilihan Beribadah kepada Tuhan Beribadah kepada Tuhan Berarti seluruh hidup kita Kita Menyatakan Sebagai ungkapan Ibadah Dalam kehidupan ini Dan Yakinlah Bahwa ketika Kita menyatakan Pilihan Dengan sungguh Dan Percaya Kepada Kristus Kepada Tuhan Dalam kehidupan ini Bahwa Hanya Di dalam dialah Kita mampu Menikmati Sukacita hidup Di tengah-tengah Dunia ini Dan kita pun Akan menjalannya Dengan penuh Kebahagiaan Oleh karena itu Bapak ibu Saudara-saudara Yang sama-sama Dikasih oleh Tuhan Pilihan yang telah Kita jatuhkan Hari ini Untuk beribadah Kepada Tuhan Mari kita wujud Nyatakan dalam kehidupan ini Karena pilihan ini Mengarahkan kita Kepada kehidupan Yang kekal Yang dijanjikan Oleh Tuhan Kepada kita Terpuji Nama Tuhan Kepada kehidupan ini Kepada kehidupan ini Terima kasih telah menonton